Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wabarakatuh Apa kabarnya sahabat santri Nah kali ini Saya akan membahas khusus Tentang ikhfa awsat Nah karena beberapa Ada yang bertanya Tidak di kolom komentar Tapi bertanya melalui komentar Facebook karena saya juga membagikan Video saya melalui Facebook Ada yang minta penjelasan tentang Bagaimana cara membaca ikhfa awsat Nah Saya cuplik terlebih dahulu Bahwasannya Ikhfa hakiki Atau ikhfanya hukumnya Nonmati dan Tanwin itu Memang terbagi secara Hurufnya terbagi menjadi tiga Pertama akrob Yang kedua Ab'at Dan yang ketiga Awsat Nah Huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15 Ya Terkumpul dalam lafat itu Nah Yang lima Huruf yang lima Itu sudah dimiliki oleh Ikhfa Ab'at Dan ikhfa Ak'arab Nah Ab'at itu hurufnya ada Kaf dan kof Kemudian akarop Itu ada Tak Dal Dan Pop Nah Untuk Ab'at Kaf dan kof Itu kan Ab'at artinya jauh Dan perbandingannya Ada Kalau saya Lebih enaknya menjelaskan seperti ini Kalau Dibaca jelas itu kan Biasanya pakai N Kalau dibaca camar itu Jadi Kita pakai persatuan N Satuan N dan Nah Kalau untuk Ab'at Itu karena dia jauh Dalam artian Makhrutnya tanwin Atau makhrutnya non mati Itu jauh Dari huruf Ikhfa Ab'atnya Makanya Perbandingannya Antara N dan Itu condong ke Makanya Seperti contoh Mangkana Mangkana Ingkoma Nah jadi langsung Kemudian kalau untuk Akhrop Itu karena kedekatan Akhrop itu artinya dekat Jadi Itu masih dekat Makhrutnya Jadi perbandingannya Masih berat di N Nah Makanya dibaca N Akan tetapi Tidak menghilangkan Sifat dengungnya Dan samarnya sedikit Nah Seperti contoh Miltah Tihah Bukan Ming Tah Tihah Tapi Miltah Tihah Miltah Tihah Seperti itu Nah Sekarang yang Akhrop Berarti Akhrop itu Sisanya Jadi Huruf Ikhva Sisanya Dari Tak Dalto Kof Dan Kaf Itu Mirinya Ikhva Ausat Ya Maaf Tadi Ausat Ausat Yang akan kita bahas Tentang Ausat Nah Cara membacanya Ini dia 50-50 Jadi dia Setengah-setengah N dan N nya itu Setengah-setengah Atau Itu seimbang Seperti Contoh Lafat Apa ya Misal Bertemu Dengan Huruf Dal Jadi Bukan Ming Dunihi Langsung Eng Atau Dal Masih Maaf Dal itu Tadi Miliknya Akhrop Jadi Jangan Kalau Mang Yang Itu kan Tentunya Degitnya Dia dengan Kof Dan Kaf Nah Seperti itu Tapi Kalau Untuk Ausat Ini dia 50-50 Jadi Misal Apa ya Tadi Lafatnya Seperti Contoh Bertemu Dengan Zal Aja Jadi Misal Mang Zal Lazi Jadi Mang Nah Perhatikan nih Mang Zal Lazi Bukan Mang Zal Lazi Tapi Mang Zal Lazi Intinya Membaca Ausat Itu Intinya Non Mati Atau Tanwinya Tetap Terbaca Dulu Kemudian Mulai Menginjak Mulai Menginjak Atau Bahasa Jawa Ngancik Ngancik Ke Makrot Huruf Yang Akan Dilafatkan Atau Makrot Huruf Ikhva Ausat Nya Man Zal Lazi Man Zal Lazi Nah Seperti itu Kalau yang Akrot Tadi kan Jelas Min Min Tu Hanya Berdengung Pakai N Tapi Berdengung Nnya Sedikit Di belakang Min Tu Nah Seperti itu Kemudian Misal Ada Contoh Lagi Pakai Huruf Apa ya Yang Yang enak Aja Ini Yang enak Ini Pakai Huruf Apa ya Itu kan ada Tak Sa Min Samarotin Min Samarotin Pakai Sa Min Samarotin Bukan Min Samarotin Bukan Min Samarotin Tapi Min Nah Seperti gini Kalau Diibaratkan Seperti ini Kalau Dibuat Slow motion Slow motion Alias Pelan Itu En En Pertama Bacanya En Min Min Ada Min Seperti itu Tapi Bukan Bukan Seperti itu Hanya Karena Dia Bacanya Tetap En Tapi Karena Makrotnya Sa Dia Mengarah ke Makrotnya Sa Jadi Seperti Seolah Daeng Min Thamarotin Min Thamarotin Nah Seperti itu Ini Cara Singkat Cara Simple Menjelaskan Ataupun Memberikan Pengertian Tentang Ikhfa Awsad Mudah-mudahan Ini bisa Dipengerti Cukup Sekian Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh